Oke, baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membuat alatnya untuk mengusir nyamuk, kami ingin menjelaskan secara singkat bahaya daripada nyamuk Aedes aegypti. Oke, jadi penyakit DPD atau demam berdarah deng disebabkan oleh virus DPD yang infeksi manusia lewat gigitan nyamuk DPD atau nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus ini adalah nyamuk betina yang sudah terinfeksi virus Deng. Setelah nyamuk DPD mengigit manusia, virusnya akan masuk ke dalam darah dan mengalir ke seluruh tubuh, kemudian mulai menyebabkan infeksi pada sel-sel tubuh yang sehat. Kejala penyakit DPD biasanya terlihat kurang lebih 15 hari setelah gigitan nyamuk. Pasien penyakit DPD harus dipantau dan diobati dengan tepat, karena penyakit ini bisa menjadi parah hingga ke tingkat yang menyebabkan kematian. Nah, jadi teman-teman ya, kita di samping care terhadap pandemi yang mengirang saat ini, kita juga tidak boleh lengah terhadap penyakit DPD, karena sekarang ini masa pancarubah ya, sewaktu-waktu DPD atau nyamuk Aedes aegypti akan muncul. Nah, misalkan kita satu saat pengen santai ya, sore-sore di teras kita sambil membaca koran, nah, tapi kadang-kadang nyamuk ini sangat mengganggu. Nah, dengan teknik atau tip-tip yang akan kami berikan ya, mudah-mudahan nyamuk tadi akan kabur semua ya, akan menjauh dari kita, jadi kita bisa beraktifitas dengan tenang. Oke, tidak terlalu lama, tidak lama-lama ya, segera kami jelaskan bagaimana cara membuat tips agar nyamuk itu menjauh dari kita. Oke, silahkan ikut. Oke, teman-teman ya, langsung saja saya jelaskan ya, bagaimana cara membuatnya ya, jadi akar nyamuk ini pada lari ya, menjauh ke kita ya, bahannya sangat sederhana ya, yang pertama adalah minyak kayu putih. Nah, saya yakin untuk saat ini minyak kayu putih ada di rumah teman-teman, kemungkinan besar ada ya, gampang didapat ya, karena situasi sekarang ini. Yang kedua adalah minyak telon. Ini juga apalagi yang sedang mempunyai bebi ya, pasti ada lah nih minyak telon ya. Jadi hanya dua ini aja bahannya, minyak kayu putih dan minyak telon. Nah, sangat mudah ya, dicari untuk kedua bahan ini. Nah, yang ketiga untuk medianya adalah, ya saya ini aja lah, pakai tisu aja ya, pakai tisu, bagaimana caranya ya, jadi pertama, minyak kayu putih kita tuang ya, ke tisu ini, nah kita tuang ya, ini, kita tuang, oke ya, jadi ini sudah ada minyak kayu putihnya ya, di tisu ini. Nah, kemudian kita balik, ganti kita kasih minyak telonnya, ya, kita kasih minyak telonnya, ya, ini biasanya untuk bebi ini ya, kita kasih minyak telonnya, oke, nah cukup. Nah, jadi, bolak-balik ini ya, ini sudah ada minyak kayu putih, dan minyak telonnya. Nah, ini, baunya juga segar, ramah lingkungan ya, tidak berbahaya ya, jadi kami memang sengaja mencari bahan-bahan yang gampang didapat, dan ramah lingkungan. Nah, jadi, silakan teman-teman mencoba ya, pasti, nyamuk-nyamuk, ya, akan pergi. Terima kasih telah menonton!